Dinas Kesehatan bersama Kejaksaan Negeri Pontianak gelar sosialisasi pencatatan pengawasan perda kawasan tanpa asap rokok melalui aplikasi. Dengan pencatatan melalui aplikasi, diharapkan penerapan perda ini bisa lebih terpantau. Dinas Kesehatan bersama Kejaksaan Negeri Pontianak serta petugas Puskesmas dan juga Satpol PP gelar sosialisasi pencatatan melalui aplikasi terkait penegakan hukum peraturan daerah kawasan tanpa asap rokok. Saat ini penerapan perda kawasan tanpa asap rokok di beberapa instansi di Pontianak dinilai sudah cukup baik seperti lingkungan pendidikan, lingkungan pelayanan kesehatan, lingkungan perkantoran Forkopimda. Sedangkan yang paling rendah penerapan ada di tempat umum. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Peringatan Dini Dinkes Kota Pontianak Dayang Yuliani bilang saat ini Kota Pontianak masuk dalam peringkat ke-9 dari seluruh kabupaten kota se-Indonesia dalam penerapan perda kawasan tanpa asap rokok. Kedepan akan dilakukan pencatatan pada aplikasi terkait implementasi penegakan perda kawasan tanpa asap rokok. Di aplikasi untuk pengawasan tanpa rokok itu harus ada indikator yang diisi untuk kegiatan penegakan implementasinya seperti itu. Jadi sebenarnya itu sudah dilaksanakan, cuma belum ter-input pada aplikasinya. Jadi ke depan ini beberapa kegiatan yang kita susun untuk pindahkan di lapangan itu akan langsung kita lakukan diri pada aplikasinya. Kita hanya perlu benahi satu indikator itu saja. Kalau itu indikatorannya semuanya sudah terpenuhi pada aplikasi. Sementara Kasupsi Intel Kejari Pontianak jadi secara sebilang, terkait penerapan perda bebas asap rokok, Pemkot diminta untuk mencari lokasi untuk penerapan penindakan sidang tipiring di tempat bagi pelanggar perda ini. Kawasan berbas asap rokok ini mungkin sangat baik sekali untuk ke depannya dilaksanakan oleh Pemkot karena mengingat ada spot-spot memang yang harus memang pro ke anak kecil maupun ke kawasan yang memang betul-betul dijaga polusi udara dan segala macam. Maka terkait dengan skema kawasan berbas asap rokok ini yang menurut saya itu sangat bagus sekali ya. Terkait dengan penerapan perda tadi, bagaimana terkait dengan saksikan bidangannya itu memang itu dilakukan dengan proses tipiring. Proses tipiring itu nanti dilaksanakan oleh tenaga perda yaitu 1 BP yang dikasakan oleh kami sebagai dasar penyakit tubuh yang disidangkan oleh satu hakim penyakit. Dengan sosialisasi pencatatan ini diharapkan semakin mengoptimalkan penerapan perda kawasan tanpa asap rokok khususnya di tempat-tempat umum sehingga baik penegakan dan pencatatan bisa termonitor. Sam Sulhardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.